Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ku Akadika. Apa kabar kamu semua? Dan untuk video kali ini kita akan membeli membahas soal fotografi. Kalau di video sebelumnya, aku sudah pernah janji akan membuat video tentang penggunaan mode manual kepada lensa DSLR ataupun mungkin kepada mirrorless. Memang banyak sekali orang yang belum begitu mahir untuk menyetting kamera secara manual. Nah untuk itu, video kali ini berisikan tentang bagaimana cara untuk menggunakan atau menyetting kamera secara manual. Sebelum kita mulai pembahasannya, kamu harus memahami dulu bahwa untuk menggunakan mode manual atau menyetting kamera secara manual, kamu harus memahami yang namanya segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Segitiga exposure itu adalah kaitan dengan ISO, kemudian aperture, dan juga shutter speed. Jadi ketiga hal ini harus seimbang, karena kalau tidak seimbang, kamu tidak bisa mendapatkan hasil foto atau hasil video yang memiliki warna atau memiliki kecerahan yang pas. Oke, kita bahas satu-satu segitiga exposure. Yang pertama adalah ISO. ISO ini digunakan untuk membantu kamera kamu menemukan satu kecerahan ya, misalnya di posisi yang minim cahaya. Kamu bisa menaikkan ISO kamu untuk membuat suasana yang tadinya gelap menjadi sedikit lebih terang. Tapi kalau misalnya kamu di ruangan terbuka seperti yang aku lakukan saat ini, kamu tidak memerlukan ISO yang tinggi. Kamu cukup menggunakan ISO yang rendah karena kamu sudah terbantu dengan cahaya dari matahari. Kemudian yang kedua adalah shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed ini berkaitan dengan kecepatan kamera menangkap objek gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pada posisi di siang hari, kamu menggunakan shutter speed yang tinggi, kamu bisa memfreeze benda-benda yang bergerak dengan cepat. Misalnya kamu ingin memfreeze kendaraan yang sedang bergerak, kamu bisa menggunakan shutter speed yang tinggi, misalnya di atas 1.000. Namun sebaliknya, kalau misalnya kamu menggunakan shutter speed yang rendah, kemudian itu di ruangan yang terbuka seperti ini, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal karena foto kamu pasti akan sangat terang atau overexposure. Maka dari itu kamu harus menggunakan shutter speed yang pas di tempat yang juga tepat. Seperti apa nanti penggunaan shutter speed ini, aku akan coba menjelaskan secara rinsih ke kamu semua. Dan yang terakhir adalah aperture. Aperture ini adalah bukaan lensa. Biasanya lensa itu memiliki kode F. Nah, ada lensa yang memiliki F1.8, kemudian ada lensa yang punya F2.8, F3.2, bahkan sampai F yang kecil ya, yang F22 atau F11. Nah, aperture ini digunakan untuk kamu mendapatkan ruang fokus ya, di mana semakin besar F kamu, misalnya F1.8, maka kamu akan mendapatkan yang namanya ruang fokus yang sempit atau deep of field. Jadi, kamu bisa mendapatkan background yang bokeh. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan aperture yang kecil, seperti F4 ke atas, F8, F10, dan lain sebagainya, kamu akan mendapatkan ruang fokus yang lebih lebar. Artinya kamu tidak mendapatkan foto yang bokeh, tapi kamu mendapatkan foto yang detail. Biasanya sih digunakan orang untuk memotret pemandang atau memotret lensa seperti ini, kamu harus menggunakan F kecil, misalnya F8 atau F10 ke atas. Langsung saja kita rincikan bagaimana penggunaan mode manual dengan menerapkan metode segitiga exposure. Baik itu di luar ruangan, dan nanti akan ada contoh juga bagaimana setting kamera di dalam ruangan. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Oke, langsung saja kita coba ya, buat menyetting kamera secara manual. Di sini aku sudah pakai, sebagai contoh, itu ada Canon A60D. Jadi, buat kamu yang pakai kamera lain, mungkin kayak pakai Sony, atau Fujifilm, Nikon, atau mungkin kamu pakai mirrorless ya. Persep kerjanya akan sama saja, jadi mungkin cuma beda di tombol atau posisi menunya saja, yang mungkin beda gitu ya. Tapi, konsepnya itu bakal sama saja, konsep segitiga exposure akan sama saja. Jadi, pertama kita coba hidupin dulu kameranya. Nah, setelah itu akan muncul display seperti di gambar. Dari awal aku sampaikan tadi, bahwa yang menjadi penentu settingan manual, itu bagus atau tidaknya adalah segitiga exposure. Jadi, di sini untuk komponen segitiga exposure bisa kalian lihat, di bagian sini, itu ada shutter speed, kemudian ini ada aperture, dan ini ada ISO. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana supaya ketiga komponen ini seimbang, berbentuk segitiga seimbang. Apa sih sebenarnya patokan atau ukuran keseimbangan tersebut? Jadi, yang menjadi ukuran keseimbangan dari ketiga komponen tadi, itu adalah metering exposure. Itu yang ini, di bagian sini, kalian bisa lihat. Ini ada angka minus 3, 2, 1, dan ini 0, kemudian plus 1, 2, 3. Jadi, untuk titik keseimbangan dari hasil gambar kalian, itu harus berada di angka 0. Pertanyaannya, bagaimana cara metering exposure-nya berada di angka 0? Itu kalian tinggal menekan tombol shutter setengah. Oke, di sini kalian bisa lihat ada titik yang menentukan metering exposure-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya metering exposure atau titik ini tadi berada di angka 0? Itu caranya adalah kalian harus memutar shutter speed-nya. Untuk tombol penyetingan shutter speed itu ada di posisi atas. Bagian sini, kalau kalian pakai DSLR, pakai mirrorless Canon juga ada di posisi atas ya. Kalian tinggal putar seperti ini. Kalian bisa lihat, titiknya bergerak. Kalau misalnya titiknya bergeser ke arah kanan, itu artinya gambar kalian akan semakin terang. Tapi kalau titiknya bergeser ke arah kiri, itu hasil gambarnya akan semakin gelap. Seperti contoh, kita langsung aja lihat di sini. Nah, ini adalah posisi di mana metering exposure-nya itu kalian bisa lihat. Kalau kalian tekan shutter setengah, kalian lihat ada panduan di bawah sini. Ini adalah metering exposure-nya titik 0. Oke, nah kalau misalnya metering exposure-nya itu ada di posisi sebelah kiri ya, atau plus kayak gini. Kalian bisa lihat, gambarnya makin lama makin terang atau over exposure. Begitapun sebaliknya kalau misalnya titiknya bergerak ke arah kiri, gambarnya akan semakin gelap. Jadi kalian harus bisa menyeimbangkan titik exposure ini ada di angka 0 kalau misalnya kalian pengen hasil gambar yang seimbang. Seperti itu. Untuk kasus di kamera lain, cara penyetingan shutter speed atau putaran gerigi ya, putaran tombol shutter speed itu mungkin ada yang beda. Kalau di kanan itu kan kalau kita putar ke kanan itu shutter-nya makin tinggi. Kalau diputar ke kiri, tombol shutter-nya, angka shutter-nya maksudnya itu menjadi semakin rendah. Kalau kita putar ke kanan jadi 1 per 1600, 2000, kemudian 1 per 2500, tapi kalau ke kiri itu jadi 1 per 1250, terus 1 per 1000, kemudian 1 per 1800 ya. Artinya kalau ke kiri makin rendah, hitungannya kalau ke kanan makin tinggi. Tapi mungkin kalau di kamera lain, bisa jadi sebaliknya. Jadi tiap-tiap kamera, tiap-tiap merek maksudnya itu beda cara untuk penyetingan shutter speed-nya. Jadi hitungan shutter speed ini itu dipengaruhi oleh gelap terangnya lokasi. Nah jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya mempengaruhi hitungan dari shutter speed? Seberapa besar shutter speed itu? Jadi yang mempengaruhi hitungan shutter speed itu adalah gelap terangnya lokasi pengambilan gambar. Jadi semakin terang lokasi pengambilan gambar, maka hitungan shutter speed akan semakin tinggi. Seperti sekarang aku sedang berada di luar ruangan, jadi kondisinya siang hari, maka shutter speed-nya akan tinggi. Seperti contoh ini di atas 1 per 1000 ya. Tapi sebaliknya, jika kita berada di dalam ruangan atau mungkin pada saat senja, maka tentu shutter speed-nya akan semakin menurun. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih keuntungan menggunakan shutter speed dengan angka yang tinggi? Jadi kayak gini, kalau kalian bisa menggunakan shutter speed dengan angka yang tinggi, kalian bisa menangkap objek yang bergerak cepat. Seperti contoh gambar ini. Terus kalian pasti nanya, wah kak, pasti repot dong kalau aku harus lihat dulu menu ini, baru kemudian jepret. Kemudian harus lihat lagi, tekan setengah lagi, lihat layar gitu ya. Begitu, lihat angkanya, metering-nya di sini, terus kemudian baru jepret. Gimana mau cepatnya? Nah, cara cepatnya sebenarnya tampilan metering ini, metering yang ada di sini, itu kalau kalian lihat di dalam viewfinder, di dalam sini. Kalau kalian tekan tombol shutter di kamera DSLR yang setengah, maka akan ada tampilan seperti metering di display layar ini, tapi posisinya ada di dalam viewfinder ini. Kalian bisa coba, ya, kalian bisa coba langsung ketika kalian memperegakan pose untuk menjepret melalui viewfinder ini, kalian akan menemukan panduan dari angka exposure ini, angka kesimpangan exposure ini. Jadi nggak usah takut, akan sangat mudah tentunya kalau kalian langsung melihatnya dari dalam viewfinder ini. Muncul pertanyaan berikut lagi mungkin ya, sebenarnya faktor apa aja sih yang mempengaruhi besar kecilnya hitungan shutter speed? Selain tadi kondisi gelap terang di sebuah lokasi pemotretan, yang mempengaruhi besar kecilnya hitungan shutter speed adalah aperture. Ini bisa dibilang bukaan di lensa. Pertanyaannya kenapa aperture ini bisa mempengaruhi besar kecilnya hitungan shutter speed? Itu karena gini, jadi aperture ini kan yang mengatur seberapa banyak cahaya bisa masuk ke dalam kamera kamu. Jadi untuk mengatur aperture lensa, kamu bisa mengaturnya di kamera, gitu ya. Kalau di kamera kan kalian bisa lihat tuh, di bagian menu, nah ini ada yang menunjukkan f2.8. Berarti aku sekarang sedang menggunakan aperture f2.8. Cara menyettingnya, untuk mengganti, misalnya kalian pengen naikin angka aperture-nya, kalian tinggal tekan Q, kalau di DSLR Canon. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ada tombol tracking yang kalian bisa pindah-pindahin, kalian pengen atur yang mana. Nah, kalian jatuhin ke F-nya, ke aperture-nya. Kalau sudah di sana, kalian tinggal putar lagi, gerigi yang tadi di atas, yang untuk settingan shutter. Itu akan berganti secara otomatis untuk settingan aperture. Nah, jadi kalau misalnya kalian rubah angka aperture-nya jadi lebih besar, seperti ini. Sekarang aku naikin jadi F4.5, gitu ya. Otomatis, hitungan shutter-nya ini akan menurun, teman-teman. Ya, akan menurun. Kita lihat. Nah, sekarang matering exposure-nya ada di sini. Kita kurangin, ya. Kita kurangin kayak gini. Jadi, 1 per 250. Artinya sekarang shutter kamu sudah menurun. Tapi sebaliknya, kalau misalnya angka shutter-nya kamu kecilin kayak gini. Kamu kecilin di angka 1,8. Nah, otomatis kalian bisa lihat matering-nya ada di sini. Kalian naikin lagi, tuh, shutter speed-nya. Kalian putar lagi sampai ke 0, tuh. Jadi, 1 per 1.250. Jadi, sekarang shutter-nya sudah kembali tinggi. Sekarang, biar gampangnya kita contohin. Posisinya shutter speed di 1 per 1.250, kemudian aperture-nya F1,8. Kita lihat berarti apa tampilannya. Nah, kalian bisa lihat ini tampilan gambarnya. Itu balance, ya. Maksudnya nggak terlalu terang, kemudian juga nggak terlalu gerak. Sekarang kita naikin. Kita coba ganti aperture-nya. Shutter speed-nya 1250, F-nya 1,8. Kita ganti. Kalau sudah seperti ini, ini gampang. Cara ganti F-nya cukup putar aja di sini. Ini otomatis F-nya, tuh, kalian lihat. Ini F-nya bergeser. Dari yang tadi 1,8. Sekarang kita naikin jadi 3,5. Nah, kalian lihat gambarnya jadi gelap, kan? Tuh. Supaya gambarnya kembali terang, kita sesuaiin lagi shutter-nya. Yang tadi, 1250. Sekarang kita tinggal putar. Putar di bagian atas. Lihat. Tuh. Gambarnya jadi terang lagi. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi, itulah keseimbangan antara aperture dengan shutter speed. Oh, ya. Yang perlu kamu perhatikan berikutnya itu, tiap-tiap lensa itu punya aperture-nya beda-beda, ya. Kalau misalnya kayak kalian pake lensa kit, itu biasanya di F3,5 ke atas, gitu ya. Paling besar itu F-nya 3,5. Tapi kalau misalnya kalian pake lensa kayak sekarang, ini aku pake lensa 50mm F1,8 itu aperture terbesarnya F1,8. Jadi, beda-beda ya. Tergantung lensa yang kalian pakai. Jadi, settinglah aperture kalian. Dan shutter speed-nya itu sesuai dengan saat kalian ingin men-take gambar atau mengambil gambar. Selanjutnya, yang mempengaruhi hitungan shutter speed itu adalah ISO, teman-teman. Pada kondisi siang hari, kayak sekarang ini kita sedang ada di luar ruangan, dan ya sedikit berisik ya, karena di pinggir jalan. Itu settingan ISO sebenarnya nggak berpengaruh, ya. Biasanya kita pake ISO-nya di 100. Sekarang aku pake ISO 100, gitu ya. Karena kenapa? Karena ya sekarang lagi cerah, gitu ya. Lagi terang, nggak gelap. Jadi, ISO-nya cukup 100 aja. Kalau misalnya kondisi lokasi kita saat mengambil gambar itu minim cahaya, maka ISO akan sangat membantu kecerahan hasil gambar kita. Jadi, sekarang kita beralih dulu ke dalam ruangan supaya kita bisa lihat bagaimana pengaruh ISO itu ke hasil gambar kita. Oke, kita udah ada di dalam ruangan. Di sini kalian bisa memperhatikan, jika kita menggunakan ISO 100, maka titik exposure kita tentu akan minus. Seperti yang sekarang itu di gambar, kalian lihat. Oke, titik exposure kita ada di minus 3, ya. Dan ini akan menyebabkan hasil gambar kita akan gelap. Bisa lihat. Oke, kalian nggak bisa lihat apa-apa. Layarnya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Karena titik exposure-nya ada, udah minus ya, udah di minus 3, dan itu udah pasti gelap banget. Tapi, ketika ISO-nya kita naikkan. Seperti ini. ISO-nya kita naikkan. Misalnya di angka 500, ya. Kemudian, shutter speed-nya kita turunkan ke angka 1 per 200. Kalian lihat, titik exposure-nya ini kembali ke 0. Dan kalau kita display lagi layarnya seperti ini. Nah, sudah terlihat, ya. Sudah terang sekarang berbeda dengan yang tadi ketika ISO-nya ada di posisi 100. Kemudian, shutter speed-nya ada di 1 per 800. Kalau sekarang itu posisinya ISO di 500. Bisa lihat, itu ISO di 500. Kemudian, shutter speed-nya 200. Dan aperture-nya 1,8. Tapi, perlu kamu ketahui juga, teman-teman. Semakin tinggi ISO kamu, maka hasil gambar kamu tentu akan menghasilkan noise atau bintik-bintik. Kalau misalnya kalian foto di ruangan yang gelap, pasti kalian pernah melihat foto kalian ada bintik-bintik, ada bintik-bintik hitam seperti itu. Nah, itu yang namanya noise. Itu disebabkan karena ISO kalian terlalu tinggi. Tapi, pada beberapa kamera, beberapa jenis kamera, khususnya di kamera full frame, itu biasanya noise sudah teratasi. Jadi, walaupun ISO-nya sudah tinggi, bisa seribu ke atas ISO-nya, tapi biasanya hasil gambarnya noise-nya sedikit, atau tipis, atau bahkan bisa tidak kelihatan. Karena memang hasil sensornya yang full frame tadi itu meredam ISO yang akan muncul di gambar kamu. Lantas, pasti kamu muncul pertanyaan. Ya, kita kan kameranya tidak full frame. Kameranya APS-C mungkin, atau kamera DSLR biasa atau mirrorless biasa. Bagaimana cara kita mengatasi supaya hasil gambar kita itu noise-nya tidak terlalu banyak, dan ISO-nya juga kita pakai yang tidak terlalu tinggi. Kamu bisa menggunakan, solusinya ya, kamu bisa menggunakan lensa dengan aperture yang besar. Seperti lensa di f1.2 sampai ke f2.8. Intinya, semakin kecil hitungan aperture kamu, maka tentu akan semakin banyak cahaya yang diterima oleh kamera, dan itu akan menyebabkan hasil gambar kamu semakin terang, walaupun kondisinya minim cahaya. Seperti contohnya, kita lihat. Nah, di sini aku menggunakan f1.8. Kalian lihat, hasilnya terang, kelihatan gambarnya. Tapi kalau misalnya aperture-nya kita naikkan, seperti ini, kalian lihat, ini ya, f-nya bergerak. Dari yang tadi, f1.8, naik ke f2.0, naik lagi ke f2.2, terus, 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 kalian lihat. Nah, gambarnya jadi gelap. Tapi, kalau lensa kalian aperture-nya, bisa di angka f1.8, atau mungkin ada yang di f1.4, atau f1.2, tentu hasilnya akan semakin terang. Jadi, aperture ini juga mempengaruhi gelap terangnya hasil gambar kamu. Jadi, disarankan kalau misalnya kamu ingin foto di dalam ruangan, pakailah lensa yang punya aperture besar ya. Besar itu artinya, f-nya angkanya kecil. F-nya 1.8 sampai 2.8, itu berarti f-nya besar. Tapi kalau f-nya 3.4, f-nya 5 itu berarti f-nya kalian gunakan adalah kecil. Oh iya, satu hal, kamu pasti pernah mengalami kondisi di mana ketika kamu foto di dalam ruangan, itu hasil foto kamu kayak goyang, berbayang, seperti itu ya. Itu banyak juga yang tanya kenapa seperti itu. Ya, itu karena kamu menggunakan shutter speed-nya terlalu rendah. Seperti di sini contohnya, ini shutter speed-nya 1 per 200. Nah, kalau misalnya kita rendahin shutter speed-nya seperti ini, kalian pakai mungkin di 1 per 10, seperti ini ya. Kalau kita buka, itu memang ya terang ya, karena exposure-nya jadi naik. sekarang kita coba seimbangin dulu, ISO-nya kita turunkan, kemudian kita coba naikin f-nya, seriknya kayak gini. ini kan seimbang ya, kita pakai shutter-nya di 10, kita lihat. Oke, shutter-nya 10, f-nya 3.2, kemudian ISO-nya 100. Ini memang hasil gambarnya seimbang. Kalau misalnya kalian pakai tripod, kalian nggak akan dapat masalah apa-apa, kalian nggak jepret. Nah, hasilnya tetap fokus. Tapi kalau misalnya, dengan kondisi seperti ini, ketika kalian jepret, tapi kalian nggak pakai tripod, bisa seperti ini. Oke, kita buka dulu dari tripod-nya. Nah, ini. Ketika kalian jepret, seperti ini. Nah, lihat. Hasil gambarnya itu nggak, nggak fokus, karena tangan kalian pasti goyang. Tuh, lihat ya. Tangan kalian pasti goyang, dan kalian nggak bisa dapat gambar yang bagus. Makanya disarankan, kalau misalnya kalian di dalam ruangan, gunakanlah shutter speed-nya minimal 1 per 80, kemudian ISO-nya, ya, paling nggak kamu setel di 500 ke atas, gitu ya. Kalau misalnya, F-nya, atau bukan lensa kamu itu, hanya bisa sampai 3,5 ya. Jadi, kamu bisa pakai di shutter speed-nya 80. Nah, kalau kayak gini, ini nggak akan jadi masalah. Goyangnya akan sedikit. Tapi kalau mau aman sih, main di dalam ruangan, dengan speed yang rendah, kamu pakai tripod. Seperti itu kira-kira. Oke, bagaimana? Sudah paham, kan? Bagaimana menggunakan mode manual? Bagaimana men-setting kamera secara manual? Mudah-mudahan setelah ini, kamu bisa menerapkan apa yang aku sampaikan di video ini, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kamu. Pada dasarnya, untuk menghasilkan gambar yang bagus, kamu memang harus menggunakan settingan manual. Karena kamu bisa lebih mengeksplorasi kemampuan kamera kamu jauh lebih dalam. Jadi, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, kemudian komen, dan share, untuk video yang kamu tonton saat ini, kalau misalnya kamu suka. Jangan lupa juga untuk subscribe, supaya channel ini lebih berkembang, supaya lebih banyak lagi yang nonton. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Semua salam, dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!